Oke, jadi yang bisa masuk ini langsung masuk adalah yang menggunakan email OKSW. Jadi saya sarankan untuk teman-teman bisa menggunakan email OKSW supaya bisa masuk di kelas ini tanpa harus saya mengadmit begitu ya. Untuk kali ini tidak apa-apa dan untuk selanjutnya bisa disesuaikan. Oke, saya akan share screen begitu untuk membahas mengenai kontrak kuliah dan beberapa tugas dan acara yang akan kita lakukan selama kurang lebih 16 pertemuan. Oke, sebentar. Oke, apakah sel screen saya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Ya, sebentar. Sekarang sudahkah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Sekarang sudah. Oh, sekarang sudah. Ya, mungkin karena jaringannya di tempat lain berbeda-beda ya, begitu. Tidak apa-apa, kita nanti kalau yang belum bisa melihat dengan jelas ataupun belum bisa menyimak penjelasan saya dengan jelas, dapat menyimak dalam YouTube ya. Jadi nanti video ini akan saya record dan akan saya upload di YouTube, begitu. Nanti linknya bisa saya share di WA Group. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila untuk kelas DX101A dan yang lain nanti di kelas lain, begitu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah umum, begitu, yang mendasari mata kuliah-mata kuliah yang lain. Mata kuliah ini adalah mata kuliah umum negara, jadi dimanapun kalian berkuliah, dimanapun kalian belajar di perguruan tinggi, pasti akan menemui mata kuliah pendidikan Pancasila dan tiga mata kuliah yang lain, begitu. Jadi ini mata kuliah, jadi ini mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa di Indonesia. Sebentar, saya tidak akan flat sure karena berkandala ya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Dionisio Zeki Pusprokojati. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Dion. Untuk satu semester ini kita akan bersama-sama menjalankan kuliah ya, kuliah pendidikan Pancasila yang kurang lebih 16 kali pertemuan. Di sini ada kontak saya, bisa menghubungi saya melalui WA, nomornya sudah ada, dan di Instagram. Jadi nomor saya ini, kalian bisa menghubungi saya di jam kerja ya, jangan di luar jam kerja. Dan ini ada Instagram saya, kalau kalian biasa main Instagram dan bisa DM ataupun Facebook saya di sini, sudah tertara dengan slash. Oke. Kita masuk di dalam pengantar ya. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila ini kenapa penting dilakukan atau penting dilaksanakan dalam perkulihan di perguruan tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa permasalahan begitu ya di Indonesia yang menunjukkan pentingnya ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini ada berbagai macam isu atau permasalahan, yaitu ada kesadaran perpajakan, korupsi mengenai permasalahan lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, dan juga kita tahu bahwa narkoba itu sangat marak begitu ya di Indonesia, penandakan hukum yang berkeadilan dan terorisme. Hal-hal ini yang menjadi dasar di dalam munculnya atau diadakannya mata kuliah pendidikan Pancasila. Selanjutnya, urgensi kenapa Pancasila diperlaksanakan atau diadakan di perguruan tinggi yang pertama adalah agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar bubayanya sendiri. Jadi, ya kalian sebagai bangsa Indonesia pasti sudah mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, supaya para mahasiswa, yaitu generasi muda yang akan datang, yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita, supaya mengenal dan benar-benar menghayati pentingnya pendidikan Pancasila dalam dirinya. Yang ini yang menjadi budaya, bisa menjadi budaya bagi dirinya dan bagi generasinya. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki perdoman dan kaidah atau kaidah penonton dalam berpikir, bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi jati diri dari setiap warga, maka setiap mahasiswa atau setiap manusia harus berpikir, bertindak, dan bertutur kata, ataupun apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari, itu harus mempunyai perdoman. Perdoman itu selain agama yang dianut, juga dasar negara yang dianut oleh suatu negara tersebut, yaitu adalah Pancasila. Urgensi yang ketiga adalah dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan. Karena tadi sebagai pedoman, pedoman itu untuk apa? Untuk menjadi dorongan dan untuk penentu arah, sebagaimana kalian dalam bertindak dan dalam melakukan hubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Ini jelas bahwa di dalam kehidupan ini, khususnya di Dumai, di dunia maya ini, kita tahu bahwa tidak semua informasi itu baik. Begitu ya, jadi tidak semua informasi itu positif, tetapi banyak juga informasi-informasi yang negatif. Dan itu malah lebih banyak ya. Jadi, sebagai generasi muda, Anda semua seharusnya tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif, khususnya paham-paham yang ingin menghancurkan bangsa ini. Begitu ya, jadi paham-paham terorisme, paham-paham yang negatif-negatif itu seharusnya tidak terbesit dalam pikiran teman-teman semua. Yang kelima, menurut Branson, yaitu pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Jadi, mengenai pengetahuan mengenai kewarga negaraan, bisa menjadi sikap kewarga negaraan dan ketampilan di dalam kehidupan kewarga negaraan. Oke, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam membangun masyarakat. Jadi, ada kesadaran gaya hidup, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, bisa juga semangat solidaritas sosial, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Bisa juga mengenai kesehatan mental bangsa, dan penegakan hukum, serta pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Oke, dalam pertemuan ini, selain saya menjelaskan pengantar tadi, saya juga akan menampilkan ini adalah rencana perkulian kita, apakah kurang besar ya, akan saya besarkan. Karena saya tidak bisa slideshow ya. Jadi, untuk rencana perkulian, materi pertama adalah, hari ini adalah pengantar perkulian. Selanjutnya dilanjutkan minggu depan, pertemuan kedua, yaitu membahas masyarakat Indonesia yang majemuk. Dilanjutkan mengenai sejarah Pancasila, dilanjutkan kedudukan dan peran Pancasila, materi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara, dilanjutkan Pancasila sebagai ideologi nasional, selanjutnya Pancasila sebagai filsafat kenegaraan, lalu kita akan menjalani TTS ya, atau tes tengah semester. Setelah TTS, materinya adalah negara yang berketuhanan yang maesah dan implementasinya, lalu negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta HAM. Selanjutnya negara kesatuan Indonesia, lalu negara berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disambung dengan negara berkeadilan sosial, lalu UUD 45 dan amandemen, Pancasila dan IPTEC, dan ditutup dengan TAS begitu ya. Jadi, totalnya ada sekitar 16 pertemuan. Semoga kita bisa melaluinya dengan baik begitu ya, tanpa ada halangan. Ini ada 16 kali pertemuan dan 2 kali tes. Nanti tesnya adalah online ya. Oke. Jadi, setelah pertemuan hari ini, pertemuan ke-2, ke-3 dan ke-4, silakan Anda semua tidak total meet ya, tetapi menyimak video pembelajaran di YouTube saya. Nanti saya akan share linknya ya di WA Group, supaya bisa dilihat saat pembelajaran pertemuan ke-2, ke-3 dan ke-4. Jadi, nanti kalian menyimak video saya, setelah itu wujud keaktifan, silakan menulis komentar di chat, di kolom komentar, bisa mengajukan pertanyaan, bisa, bisa menanggapi, atau silakan. Jadi, nanti akan saya pantau siapa-siapa yang berkomentar, itu sebagai wujud keaktifan. Selanjutnya, pertemuan ke-5, 6, 7, lalu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, adalah live presentasi di Google Meet. Nah, jadi nanti kalian akan saya, Anda semua akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya, lalu akan presentasi begitu melalui Google Meet. Nanti materinya akan saya share juga di WA Group, supaya bisa mempelajarinya. untuk pertemuan ke-8, yaitu adalah TAS, yaitu hanya mengumpulkan tugas ya. Jadi, TAS-nya mengumpulkan tugas, nanti tugasnya akan saya beritahukan di pertemuan yang selanjutnya. Lalu di pertemuan ke-16, pertemuan terakhir itu adalah live test di aplikasi kuisis. Jadi, nanti tesnya online, tes terakhirnya online, begitu. Selanjutnya, mengenai evaluasi, tadi ya, untuk TTS, saya beri bobot tes tengah semester, yaitu dengan mengumpulkan tugas yang sudah saya nanti jelaskan adalah 30 persen, lalu TAS dalam bentuk tes online, nanti ada 30 persen. Lalu tugas individu dan tugas kelompok, ini 20 persen bobotnya. Lalu presensi adalah 10 persen, jadi jangan lupa untuk mengisi presensi di siasat. Sudah saya buka, silakan untuk bisa mengisi. Dan keaktifan adalah 10 persen. Nah, ini keaktifannya, nanti bisa saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini TTS itu adalah artikel, nah, nanti saya bisa susun template ya, nanti bisa dibagikan di grup, supaya bisa dipelajari dan dikerjakan. Lalu TAS-nya adalah pilihan ganda dalam aplikasi kuisis atau aplikasi online, supaya nanti bisa di livekan. Lalu tugas kelompok, ini adalah presentasi, jadi kalian, saya bentuk dalam kelompok, lalu melakukan presentasi dalam pertemuan yang sudah saya tentukan. Lalu presensi di siasat dan keaktifan itu bertanya saat kelompok mempresentasikan. Jadi, silakan untuk semua bisa aktif bertanya, tapi disesuaikan dengan pertanyaan yang ada dalam materi. Nah, ini tugas kelompoknya adalah presentasi. Presentasi yang dimaksud, jadi nanti materi sudah ada, saya bagikan ya, sudah saya bagikan, nanti di WA Group, lalu Anda semua, panjang dengan semua, bisa menambahkan dalam materi tersebut dengan urean-urean dan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang saya minta di dalam presentasi ini adalah yang pertama adalah makalah. Makalahnya ini ada pendahuluan, isi, dan penutup, serta yang kedua adalah PowerPoint. Jadi, nanti ditampilkan dalam bentuk PowerPoint di presentasikan, begitu ya. Oke, itu mengenai tugas presentasi. Oke, dan sudah selesai untuk pengantarnya, begitu saya akan stop share. Oke, baik, apakah ada pertanyaan begitu dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Atau kurang jelas. nanti kalau yang masih malu bertanya di ruangan ini bisa Jafri, saya, dan nanti bisa bertanya di grup juga bisa. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ini yang bisa saya lihat di kamera. Ada Debbie Tiara. Apakah ada pertanyaan, Debbie? Oke, suara Debbie di saya belum tahu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kecil sekali, Pak. Lebih jelas yang pertama-tadi, yang sebelumnya. kecil, Pak. jadi kurang terdengar ya? Atau sudah sekarang? Sudah, Pak. Sudah lebih jelas. Sudah, Pak. Oke, berarti saya dalam presentasi tadi kurang terdengar ya? Atau... Terdengar, Pak. baru akhir-akhir saja yang kurang terdengar, Pak. Oke, ya, maaf ya, karena memang kalau di online ya, kekendalanya pasti jaringan dan seperti ini ya. Mohon dimaklumi. Oke, apakah ada yang mau bertanya mengenai tugas ataupun kelompok ataupun yang lain? silahkan. Sebelum kita nanti masuk dalam pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok sudah saya bagi nanti. Oh ya, Aurelia, silahkan. Silahkan, Aurel. Tadinya saya mau nanya tentang pembagian kelompok, Pak, tapi nggak jadi selamanya dibagi. Ya, jadi supaya efisien ya, jadi kalau kalian pilih sendiri nanti takutnya ada yang tidak dapat kelompok, nanti ada yang ya. Karena ini kelas Pancasila, kelas untuk keberagaman ya, jadi tidak harus satu progdi ataupun satu fakultas begitu, karena ini mata kuliah umum, jadi bisa untuk berkenalan dan untuk kerjasama dengan mahasiswa dari fakultas lain, begitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oh ya, Debbie, terima kasih. mic-nya rusak ya, tidak apa-apa. Nanti bisa bertanya di kolom chat, coba saya lihat. Juan Engrik, apakah ada pertanyaan? iya pak, saya mau bertanya pak. Ya, silahkan. Kan sebelumnya saya mohon maaf pak, kan sebenarnya dari fakultas kami kan tidak disuruh untuk memilih mata kuliah Pancasila pak, tapi mata kuliah pendidikan agama. Tapi kan sudah penuh, jadi kami beberapa yang memilih mata kuliah ini maupun kewarganegaraan. Apakah nanti kalau besokan kami ada adjustment pak? Apakah kalau kami sudah dapat mengambil agama boleh kami keluar meskipun sudah nanti dibagikan kelompok pak? Terima kasih pak. Oh iya. Ya, karena ini masih masa adjustment ya. Ini hari ini adjustment hari ini ya. Dipersilahkan untuk silahkan untuk bisa menyesuaikan saja ya. Karena mata kuliahnya itu kenegaraan itu ada agama, kewarganegaraan, ada Pancasila, dan juga ada bahasa Indonesia. Jadi ya itu prinsipnya sih sama saja sih. Tapi dipersilahkan untuk nanti kalau sudah adjustment bisa meninggalkan kelas boleh ataupun nanti kelompoknya bisa menyesuaikan nanti bisa. Walaupun sudah pembagian kelompok ya nanti akan disesuaikan lagi. Ini dari fakultas apa ya? Saya psikologi pak. Oh psikologi. Iya. psikologi semua mengambil agama ya? Atau gimana? Kalau dari arah fakultas kami disuruh ambil agama pak. Oh iya. Oke. Tidak apa-apa. Nanti seumpama masih ada selagi agama ya silahkan. karena ya saya tidak bisa memaksa ya karena ini kebijakan dari fakultas. Silahkan nanti untuk kelas ini bisa menyesuaikan tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak apa ya maksudnya di agama juga tidak membuka kelas ya silahkan di kelas ini juga boleh. Begitu ya. Oke. Apakah ada yang lain? karena baru pertemuan pertama ya jadi ini masih juga masa adjustment. Silahkan nanti kalau kelas ini belum kelas yang fix ya. Nanti bisa ada yang keluar masuk. Nanti pembagian kelompoknya saya sesuaikan karena minggu depan juga masih materi dari saya. Oke. kalau tidak ada pertanyaan saya bisa akhiri ya untuk kelas ini pagi hari ini karena kalau saya kelas online itu maksimal hanya satu jam ya jadi tidak lebih dari satu jam itu aja bisa berkurang ya karena paket data dan sebagainya akan berpengaruh di mahasiswa begitu ya. Oke. hari ini kita cukupkan sekian untuk perteman pertama ini jadi silahkan untuk Anda semua yang bisa melanjutkan di kelas ini ya minggu depan kita akan bertemu lagi begitu ya kalau nanti adjustment bisa mengubah kelas jadi ya kita bisa bertemu di lain waktu begitu ya dan mungkin semester selanjutnya begitu. Oke. untuk mengakhirnya kita bisa biasanya untuk mengambil dokumentasi silahkan semuanya untuk mengaktifkan kamera ya ada beberapa yang sudah kalau yang terkendala jaringan bisa tidak bisa mengaktifkan kamera silahkan silahkan untuk beberapa mengaktifkan kamera oke ya sudah mulai terlihat oke mungkin yang lain baru oh ya oke sudah pada muncul ya oke saya ambil gambar dari sini satu dua tiga oke sudah jadi untuk kalian yang mengikuti kelas saya dari pertemuan satu sampai pertemuan ke-16 nanti kalau ada saat Google Meet di akhir pasti saya akan mengambil gambar atau mengambil dokumentasinya ini berfungsi untuk apa jadi keaktifannya tidak hanya malaui bertanyaan tapi juga keaktifan di dalam mengikuti Zoom pada mengikuti Google Meet pada pertemuan-pertemuan yang sudah ada oke begitu saja untuk pertemuan kali ini sampai jumpa di pertemuan minggu depan di jam yang sama saya akhiri selamat pagi dan Tuhan memberkati terima kasih 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 terima kasih